Pemirsa aktris Nikita Mirzani memenuhi panggilan Polresta Serangkota Rabu Sore. Nikita diperiksa sebagai saksi terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik. Sebelumnya karena tak pernah memenuhi panggilan polisi, Nikita sempat diperiksa di kediamannya di Jakarta. Polresta Serangkota Provinsi Banten menggelar konferensi pers terkait pemeriksaan aktris Nikita Mirzani. Nikita diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik yang dilaporkan di Tomahendra. Sebelumnya polisi pun melayangkan surat panggilan, namun Nikita tidak pernah hadir. Hingga kepolisian mengerahkan 10 anggota dan melakukan penyidikan di rumah Nikita di Jakarta. Hingga akhirnya Nikita datang ke Polresta Serangkota pada Rabu Sore. Pemeriksaan Nikita selesai pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari warna negara Indonesia juga saya ingin tahu apa sih laporan yang disantahkan ke saya sampai akhirnya terjadi seperti ini. Dari pelaporan, laporan di Tomahendra. Dan akhirnya saya tahu. Saya coba mau bilang terima kasih saja untuk poin sebentar karena ternyata saya di sini diperlakukan sangat baik sekali. Ternyata memang Ibu Nikita bersedia untuk memberikan keterangan di depan pendidik sehingga sudah dilakukan dengan pemeriksaan sore hingga malam ini. Kontennya sendiri terkait dengan laporan yang dibuat oleh saudara DM tentang sesuai dengan LP adalah hundang-hundang informasi dan transaksi elektronik. Dimana yang menjadi objek dalam laporan adalah konten yang ada di instastory milik Ibu Nikita. Maka penyidik harus mengakomodir both sides baik dari pelapor maupun dari terlapor.